selamat menikmati oke langsung saja ke cerita selanjutnya selamat mendengarkan sebenarnya sangat sedikit orang yang menyukai lagu yang disukainya ditambah lagi sarung tangan itu dan tanggal yang begitu kebetulan dia benar-benar tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu adalah suatu kebetulan sayang sekali Stephen benar-benar tampan ngomong-ngomong Jason bagaimana dia terhadapmu suara lunas sedikit lebih rendah Yasmin berpikir sejenak dan berkata sangat baik namun menurutnya perilaku Jason saat ini merupakan wujud kasih sayang yang terlambat aku sibuk aku akan menelponmu malam ini Yasmin melihat para aktor tiba di kontainer satu per satu dia segera menyelesaikan perkataannya lalu menutup telpon Stephen melihatnya menutup telpon dan mengikutinya beberapa langkah sebelum menyusulnya selamat tahun baru suaranya terdengar di sebelah Yasmin Yasmin memasukkan ponsel ke dalam rangsel kecilnya dan menatapnya selamat tahun baru sisa sebulan lagi kita akan kembali saat itu adegan drama juga sudah hampir selesai aku punya permintaan kata Stephen dengan suara lembut sambil berjalan di samping Yasmin apa? Yasmin berkata sambil tersenyum nenekku sangat menyukai rancangan studiumu saat kamu ada waktu aku ingin kamu pergi menemuinya dia ingin memesan gaun untuk pesta ulang tahunnya yang ke 75 Stephen memandang Yasmin dengan agak gugup aku jadi curiga kamu sedang membantuku mempromosikan studioku canda Yasmin? tentu saja tidak aku tidak begitu kurang kerjaan Stephen tersenyum namun Yasmin menyatujinya paraku bekerja dengan tertib waktu berlalu dengan cepat selama periode ini Jason tidak pernah datang ke lokasi syuting tapi Yasmin juga bisa mengerti Jason paling sibuk di setiap awal tahun selama satu sampai dua bulan baru akhirnya bisa istirahat kota banteng begitu Jason selesai membaca dokumen Caleb masuk dari luar bagaimana penyelidikanmu? Jason mengangkat mata dan menatapnya keluarga Wibowo memiliki sedikit hubungan dengan keluarga setiawan dan keluarga setiawan memiliki saham di interagram saat mudah bagi mereka untuk menghabis jejak perubahan informasi di akun kedua Stephen jawab Caleb dengan hormat Jason kemudian mengambil sebuah dokumen dan berkata kamu seharusnya tahu betul bukti kecil ini tidak cukup untuk membuat Yasmin mempercayaiku ada seorang kenalan keluarga yang memiliki saham di instagram kalau dia memberitahu Yasmin hal ini Yasmin pasti akan langsung membantahnya Caleb sangat ingin menjawab Jason tapi setelah menggali informasi selama hampir sebulan dia hanya menemukan informasi valid ini tidak dapat menemukannya Jason bertanya dengan dingin ketika dia tidak menjawab aku tidak berguna Caleb segera mengakui kesalahannya dia belum pernah mengucapkan kata-kata seperti itu sebelumnya Jason langsung berpikir dalam-dalam setelah merendung sejenak dia berkata periksa keluarga setiawan Stephen tidak senang melihatnya jadi menghapus jejak akun keduanya dan membuat melompat ke dalam perangkap selain itu sejauh yang dia tahu Stephen tidak tahu kalau dia dan Yasmin adalah suami istri dan hanya sepupu kalau Stephen hanya ingin mengejar Yasmin kenapa membuat dia dan Yasmin berselisih Jason teringat dia sudah lama tidak menghubungi Yasmin dia mengambil ponsel dan menelpon Yasmin Yasmin yang kebetulan bersembunyi di dalam kontainer untuk beristirahat menerima panggilannya dan menekan tombol jawab ada apa? nada suaranya sedingin biasanya nada suara Jason terdengar tidak senang aku sudah lama tidak menelponmu kenapa kamu langsung kesal saat aku menelponmu aku sangat sibuk bekerja menelpon hanya buang-buang waktu kata Yasmin dengan marah kamu benar-benar tidak menginginkan suamimu ini Jason sangat marah hingga urat di dahinya menonjol Yasmin memegang botol termos dan bergumam pelan wanita yang tidak berperasaan kata Jason dingin kamu menelpon hanya untuk mengobrol Yasmin mengerutkan kening tidak dia melembut istriku jangan aku tidak menerima panggilan ini Yasmin dengan cepat memotongnya nada suara Jason dengan jelas menunjukkan rasa tidak senang bisakah kamu mendengarkanku bersikaplah normal dan aku akan mendengarkanmu Yasmin berkata tanpa ekspresi bagaimana jika niat Stefan tidak sederhana kali ini Jason tidak memiliki bukti pasti jadi dia tidak bisa terlalu percaya diri dia tidak ingin Yasmin salah paham kata-kata Jason mengingatkan Yasmin akan keraguannya katakan saja apa yang kamu temukan jangan berasumsi aku perlu mendengarkan fakta kata Yasmin dengan tenang sebenarnya dia ingin menggali informasi dari Jason sepertinya kamu tidak sepenuhnya percaya pada Stefan jadi mengapa kamu bertengkar denganku karena dia Jason segera menebak niat Yasmin mau katakan tidak suara Yasmin menjadi lebih dingin Stefan mengenal seseorang yang memiliki saham di Instagram tentu saja kamu bisa memilih membantahku Jason memblokir jalan Yasmin terlebih dahulu Yasmin menyesap air panas dan berkata apa menurutmu orang yang memiliki saham ini telah menghabis jejak perubahan informasi Stefan di akun keduanya Jason menjawab benar karena ini aku berpikir kenapa dia mau menyerangku baginya aku adalah sepupumu walaupun dia ingin mengejarmu aku sepupumu ini tidak dapat menghentikannya lalu Yasmin merasa jika tebakannya masuk akal maka apa yang dikatakan Jason memang sangat masuk akal Jason tidak langsung menjawab Yasmin tapi bertanya padanya apa menurutmu Stefan menyukaimu aku tidak memperhatikannya aku sangat berhati-hati saat berhubungan dengan orang-orang dunia hiburan jadi tidak memperhatikan jadi tidak memperhatikan hal-hal ini jawab Yasmin dengan jujur dia menganggap Stefan sebagai temannya Stefan sudah membantunya dua kali jadi dia setuju saat Stefan ingin LM membantunya dan keluarganya membuat pakaian tapi dia benar-benar tidak memikirkan soal hubungan pria dan wanita ini berarti kamu tidak merasakan cintanya yang begitu jelas padamu kata Jason begitu Yasmin mendengar apa yang dikatakan Jason pikirannya segera teringat kembali pada sikap Stefan terhadapnya selama periode ini dia segera menyipitkan matanya tapi masih berkata dengan acuh tak acuh tolong ya walaupun memang ada dia adalah aktor dan aktor paling hebat dalam berakting ditambah lagi walaupun dia menyukai wanita di lokasi syuting apa dia akan menunjukkannya kamu merasa masalahku tidak cukup banyak kalau begitu aku kakak sepupumu kenapa dia mengincarku Jason tidak mengerti sebenarnya kamu mau mengobrol atau tidak aku sangat sibuk Yasmin mengingatkan Jason lagi dia bertanya-tanya apa Jason sengaja memilih topik yang membosankan ini hanya untuk mengobrol dan mendekatinya sambil memikirkan Stefan mungkin Stefan bukan menyerangku karena menyukaimu aku rasa ada masalah lain Jason membawa topik kembali ke jalurnya kalau akun itu benar-benar miliknya maka dia tidak mengincarmu jika akun itu terungkap hanya akan merugikan aku dan Irina kalau dia pintar dia pasti akan mengganti namanya kamu sendiri yang datang bicara denganku dan menyebabkan kesalahpahaman diantara kita Yasmin membuat analisis yang masuk akal Jason berpikir bagaimanapun juga Yasmin masih merasa masalah ini adalah kesalahannya oke dia mengakuinya bagaimanapun Yasmin membencinya dia mengatakan apapun juga tidak ada gunanya Yasmin merasa Jason menjawab pasal asalan dia langsung menjelaskan Jason akun itu miliknya atau bukan kamu tidak bisa mendapatkan bukti konkret kan tidak masuk akal untuk mencurigai dia hanya karena dia mengenal seseorang di instagram kamu benar kata Jason dengan tenang Yasmin menarik nafas dalam-dalam dan berkata kamu menelpon hanya untuk mencari masalah dan menyanyiakan banyak waktuku setelah selesai berbicara dia menutup telepon Jason meletakkan ponsel dan menekan pelipisnya Yasmin bangkit dan keluar dari kontainer angin dingin bertiup ke seluruh tubuhnya membawa pergi seluruh amarahnya lalu dia dengan tenang kembali ke kontainer dan memikirkan kata-kata Jason dia juga terus menebak-enebak tentang Stefan tapi selain perhatian sebagai teman Stefan memang tidak pernah melewati batas sebelumnya berpikir apa Stefan menanyakan keluarganya karena ada hubungannya dengan latar belakang tapi Stefan juga menanyakan hal ini pada Irina dan artis lainnya mereka tidak pulang saat tahun baru jadi tidak ada salahnya dia bertanya selain itu sangat sedikit orang yang tidak memiliki orang tua Stefan terkejut dan menanyakan beberapa pertanyaan lagi pada dirinya adalah tindakan yang masuk akal Yasmin yang tidak dapat memahaminya tidak memikirkannya lagi pada hari ketika kru kembali ke kota benteng Jason secara pribadi datang menjemput Yasmin awalnya Chandra berencana membeli tiket pesawat untuk Yasmin tapi sekarang dia bisa menghemat banyak uang setelah kembali drama ini akan selesai dalam waktu setengah bulan saat itu aku harap Pak Jason dan Yasmin bisa datang berpartisipasi pada pesta penutupan kata Chandra sambil tersenyum saat mengantar Jason dan Yasmin pergi pasti jawab Jason setelah berpisah seperti ini Yasmin masuk ke mobil Jason kamu tidak perlu datang untuk apa menghemat uang kru untuk membeli tiket pesawat Yasmin merasa sangat tidak puas karena Jason datang menjemputnya secara langsung ketika mengenakan sabuk pengaman Jason melihat keluar jendela dan melihat Stefan berdiri jauh dari sana sambil memperhatikan mereka berapa banyak pesanan yang kamu terima untuk LM di lokasi syuting dia menjawab pertanyaan itu dengan cara yang berbeda hanya dua pesanan Yasmin tidak menjelaskan lebih lanjut aku tahu pesanan Irina satunya punya siapa Jason bertanya sambil menyibitkan matanya selain Stefan Jason sudah memperingatkan aktor pendukung lain karena memiliki niat buruk seharusnya tidak mungkin membuat pesanan pada Yasmin untuk Mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Yasmin bertanya dengan tidak puas. Aku tidak menyadari kamu begitu suka pada Stefan. Kamu terus menerus membilannya di depanku. Kesabaran Jason hilang, dia menahan amarahnya suaranya yang senang terdengar seperti sedang menggetahkan gigi. Jika Yasmin jujur, dia tidak akan peduli. Tapi Yasmin tidak ingin mengatakan. Apa yang ingin kamu lakukan? Yasmin bertanya padanya dengan cemberut. Jason mengambil koper Yasmin dari bagasi mobil dan berjalan ke depan sambil menyeretnya. Ingin merusak reputasi seseorang di dunia hiburan bukanlah hal yang sulit. Jadi, kamu memperlakukanku dengan baik di lokasi syuting hanya kedok. Hanya untuk menyelamatkanmu kamu. Saat kita sendirian, kamu akan menunjukkan sifat aslimu kan? Yasmin berkata dengan sinis. Terserah kamu mau berpikir seperti apa. Lagi pula, aku baik padamu. Mengkhawatirkanmu pun, kamu tidak menghargainya. Kalau aku tidak bisa menemukan tujuan Stefan, maka aku akan membuat dia tidak memiliki kemampuan untuk mendekatimu. Jason berkata dengan dingin. Neneknya ingin pakai Yan untuk ulang tahunnya yang ke-70. Jadi, dia meminta LM untuk merancangnya. Yasmin tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah. Jadi, dia hanya bisa menjawab dengan jujur. Kealian terbaik Jason adalah membuat orang-orang di sekitarnya marah dan Yasmin telah mempelajari pelajaran ini. Jason mengangkat alisnya, tapi tidak menjawab. Stefan sudah bergerak cepat dan meminta Yasmin bertemu keluarganya. Dia merenung Yasmin tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya memasuki ruang tunggu. Jason duduk dan memandang Yasmin. Setelah pekerjaan ini selesai, aku punya pesanan. Tidak, lebih baik kita berdua jangan terlibat lagi. Yasmin dengan cepat memotongnya. Setelah beberapa kali sial karena Jason, Yasmin benar-benar tidak tertarik untuk bekerja sama dengannya. Kali ini, aku tidak akan membuat masalah untukmu. Dan pesanan ini memang sangat penting. Kata Jason kepada Yasmin dengan serius. Aku menolak. Jawab Yasmin tanpa memikirkannya. Jason langsung terjangang. Dia memandang Yasmin mengulurkan tangan dan menarik dasinya. Sama sekali, tidak memungkinkan. Aku sudah menderita dua kali di tanganmu dan keluargamu. Apa menurutmu LM akan bekerja sama denganmu? Aku ini orang yang pendendam. Yasmin tersenyum pahit. Tidak tahu sedang mengejek diri sendiri atau mengejek Jason. Kamu bisa mencari studio lain. Kata Yasmin lagi, Jason tidak mengatakan sepatah katapun kepada Yasmin sampai dia naik ke pesawat. Sebelumnya dia sudah melakukan kesalahan. Sekarang dia membayar dosanya. Yasmin bisa bekerja sama dengan siapapun kecuali dia. Dia menghindarinya seperti menghindari binatang beracun. Jason duduk di sebelah Yasmin memikirkan bagaimana cara membuat Yasmin mempercayainya lagi. Segala sesuatu di antara mereka menghadapi krisis kepercayaan. Kembali ke kota benteng. Angin terasa hangat dan matahari bersinar terik. Sinar matahari membuat orang malas. Yasmin merasa sedikit lebih rileks. Dia tidak perlu lagi khawatir menggigil karena suhu yang rendah. Jason menyeret koper Yasmin dan mengikutinya dalam diam. Ketika mereka tiba di mobil yang terparkir di depan pintu, Jason menyerahkan koper pada Caleb. Caleb menyeret kopernya dan membukakan pintu untuk Yasmin terlebih dahulu. Nyonya, kamu sudah bekerja keras. Lumayan, terima kasih. Yasmin berkata dengan ramah padanya. Jason mengerutkan kening tampak tidak senang. Yasmin memiliki sikap yang baik terhadap semua orang. Tapi ketika melihatnya, seperti memiliki dendam yang mendalam padanya. Dia naik mobil dengan wajah dingin. Pada hari pertama kembali ke kota benteng. Para kuru mendapat libur setengah hari. Yasmin dan Jason kembali ke kontrakan saat pintu dibuka. Tidak ada debu seluruh bagian dalam rumah bersih. Dan masih ada aura kehadiran manusia. Sejak aku pergi, kamu terus tinggal di rumahku. Yasmin bertanya pada Jason yang ada di belakangnya. Tidak selalu. Aku terkadang pulang. Jason berdiri di dekat pintu, menatap sisi wajah Yasmin yang santai. Suasana hatinya tidak begitu santai. Yasmin mengangguk pelan dia memasuki ruang tamu dengan memakai sandal. Lapar tidak. Aku akan memasak untukmu. Jason bertanya pada Yasmin sambil berdiri di ruang tamu dengan mengenakan sandal. Yasmin sedikit mengangkat kepalanya dan menatap pria jangkung yang berdiri di sana. Penampilan Jason sangat unggul sehingga orang tidak bisa mengabaikannya. Duduklah sebentar. Aku akan masak denganmu. Yasmin benar-benar tidak tega membiarkan karya seni seperti dia sendirian di tengah asap dapur.